Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Hai anjay hari ini reading santai aja ya sekalian berangkat kerja hai 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 gedewe kameranya masih dipasang di speedometernya karena helmnya belum full-face wisitlah dati mbak Insyaallah nanti akhir bulan belilah ya yang full-face biar bisa dipasang di depan muka untuk lepasin oke jadi ini kita arahnya ke utara ya tepatnya di Monjali sebelumnya itu konten saya bukan motaflub sih lebih ke ngup anjay kaget 7 lebih ke mobile Legends tapi karena saya itu punya temen dan dia itu mau Hai apa yaibatnya mau dukung lah pokoknya saya coba Hai coba-coba untuk motoflub di kamer yang jiklok jadi ini video yang kedua kalinya yang pertama itu cuman nge-vlog-nge-vlog biasa ya cuman jalanin aja nggak pakai suara nah ini yang kedua apa ini jenny lebih asik lagi kalau ini guys apa kameranya itu bisa di depan muka oke dua hari hai hai ayo kata keseluruhan ini sebenarnya saya sudah agak telat ya jadi nanti agak apa pecicilan tapi ngati-hati Hai makin ini kilo mobil jajar loroi harusnya itu mobil itu di sebelah kanan bukan di sebelah kiri soalnya sebelah kiri itu menurut saya hanya untuk khusus motor kecuali kalau mobil itu nyelip ya beda lagi teman-teman ini 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 selamat menikmati Oh ya kita beli bensin dulu biar enggak kehabisan soalnya bensinnya sudah limit oke sebelah sini bisa kalau beli Rp20.000 aja nah Rp20.000 itu untuk fixen udah udah neng garis tengah guys dia aman lah bisa buat ya tiga hari tromanya kita belinya pertama aja ya apa pertama keturban ini petalet enggak pernah beli sih aku paling enggak pertama mati buah 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 oke kita lanjut lagi teman-teman nah ini kalau disini udah isi kita gas kan wah jantar ke ini harga dong, ini gini dong semoga aja enggak sampai satu jam ini kita ora deh biasanya 40 menit tergantung situasi macet apa enggak Oke kita kesini aja men biar cari awan ini sorry banget ya ini kameranya di sepede jadi nggak bisa melihat kanan-kiri hai hai kalian balik pasti tahu lah ya sama daerah sini ini di Jogja tapi masih di Jogja salahkan Oh ya ngomongin soal temen saya yang tadi mau ngajak saya soal motoflog itu mesti temen-temen tahu lah channelnya itu namanya nitnot nanti tak kasih di layar ini pasti ada nitnot channel nah itu itu kalau ditelusuri dari dulu-dulu ceritanya panjang banget itu pertemananku sama si Mas Gilang Ramadan dulu di itu satu circle sama saya di tahun 2000 berapa 2016 salah salah 2016 ke 17 selesai aku bisa ketemu sama Gilang itu apa ya pokoknya itu gara-gara kamera ini ya kamu lain itu dulu yang membuat tahu ketemu sama gulang jadi jadi itu masih apa ya masih banyaklah ya yang yang foto suka foto-foto gitu dulu pas baru apa itu baru jamannya gopro dulu itu Xiaomi baru keluar di tahun 2016 1516 itu Xiaomi baru keluar dulu aku punyanya yang waranya hijau bukan yang putih seperti ini nah terus apa ya gilang itu cap iya sih ketemu nimit Oh iya komunitas nah dulu itu aku sama gilang itu buat komunitas nah nanti adalah komunitasnya aku kasih di layar nanti tak kasih di thumbnail nama komunitasnya misalkan patok kato yang mengaruh ngini yuk si saling apa sih sepi gamang banget pirameng haram ngomong patok susah patok selain dong Tunggu, Tunggu, Tunggu Oke, kembali lagi dengan Membahas soal Mas Gilang Bahas pertemuan Mas Gilang itu Jadi dulu itu buat komunitas Nah, komunitasnya Street Youth Movement Nah, dulu Buat komunitas samanya itu Tapi Mas Gilang itu cuma Bertahan Berapa bulannya Ya, bukan bulanan sih Kemana gak lama sih Sekitar Ya, setahun lah ya Setahun sama Mas Gilang itu Jadi kemana-mana itu dulu Selalu sama Mas Gilang Bahanya Iyo Apa, Xiaomi Bahwanya Xiaomi buat hunting Dulu huntingnya itu Urbex-urbex gitu loh guys Nah, teman-teman tau Urbex itu Itu Dulu di tahun 2015-2016 Itu urbex itu Sangat-sangat Ngetrend sekali Nah, di saat Apu sama Mas Gilang itu Udah Buat komunitas Tapi komunitas gue itu dulu Belum maju sih Masih Aduh masih Berapa orang ya Maksudnya masih sedikit lah Sedikit Terus Open member Jadi Sekitaran berapa ya Seratusan Kalau gak salah itu Dan sekarang mereka Udah pada Ya udah pada Punya nama semua lah Cuman saya yang gak Punya nama Anjay Terutama Mas Gilang itu 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 Setan saya itu Dia ngilang di tahun Berapa ya Itu ya Ngilang di tahun 2017 Seberus itu Dia ngilang Untuk ngilangnya Pihak kurang arti Bahkan sampai IG-ku pun Di Di-unfall Kita roden Nah, disitu Aku mulai Berjalan sendiri Sama komunitas kita Aku mulai berjalan sendiri Terus Berjalan sama Temen-temenku Nah, pas Waktu Di tahun 2018 Apa ya Itu komunitas Udah pada sepi Semuanya udah pada sepi Di Jogja itu Gak tau kenapa Mungkin udah Bosan kali ya Orang ini foto-foto Kayak gitu Tapi ya Sampai sekarang Mereka masih suka Waktu-waktu Ketemui aku Sama gilang itu Sebenernya belum lama Jadi aku Iseng-iseng Buka Aplikasi lain Aku masuk Disitu Aku Coba Cat kan Disitu Disitu aku Coba ngecat Ngecat apa ya Kau kangen kalian semua Gitu Kalau gak salah Nah, tiba-tiba Sigilang itu muncul Dia juga bilang Aku juga kangen Sama kalian semua Love you Saya tak Cepat Disitu aku minta Nomornya Gilang itu Terus Sigilang AC Makanya Sampai sekarang kan Kita hubungi Lihat Itu Jadi ceritanya itu Ada panjang lagi Mungkin besok Kalau Apa ya Udah Sering-sering Ngevlog bareng sama Mas Gilang Mungkin nanti kita bisa Apa ya Polapodcast lah Polapodcast Ngobahas Ya Masa lalu-masa lalu Yang sangat Indah Segali Jadi Minta Doanya ya Teman-teman ya Biar channel saya itu Bisa Seperti Mas Gilang Tiba-tiba Melejutnya Ini Hilang bertahun-tahun Sekali ketemu Mengejutkan sekali Dia itu Si Kamrat Dulu Dia itu Itu Nggaknya Anak didikku Sekali Kualik Aku Satu Anak didik Sama Ini Mungkin Kedepannya Jernaluku Itu Mau Apa ya Kontennya itu Nggak Cuman Motovlog Tapi Ada juga Street Photography Mungkin Sama Gaming Kali ya Kalau Sama Street Photography Nanti Mungkin Aku Sama Mas Gilang Masih Bisa Club Lagi Bisa Mengenang Masa Lalu Soalnya Mumpung Lihat Komennya Di Hidupnya Mas Gilang Itu Ada Beberapa Yang Komen Mas Buat Konten Itu Apa Street Photography Kalau Gak Salah Kayak Gitu Tapi Si Gilang Itu Apa Ya Kayak Masih Ragu Gitu Kemarin Juga Tak Chat Leng Ayo Leng Gawai Konten Street Photography Menuruti Subscriber Mua Coba Coba Seperti Seng Delo Ya Luma Enak Tapi Sama Dia Itu Nggak Di Respon Cuman Di Rate Doang Konten Konten Kayak Gitu Itu Bisa Mengundang Subscriber Baru Loh Gak Cuman Ini Gak Cuman Motovlog Tok Motovlog Tok Apa Ya Aku Puts Dari Juga Bingung Tuh Yang Modivise Juga Apa Nggak Harap Settingan Ya Kepie Aku Pun Juga Mudang Menghitung Bakalan Gak Mudah Soalnya Bersangkutan Dengan Jalan Gitu Loh Guys Sangat Sangat Bahaya Tapi Ya Nggak Tau Lah Tapi Aku Nggak Bakal Settingan Tetap Tetap Murni Seperti Ini Jadi Tidak Berharap Banget Ada Kecelakaan Gitu Atau Gimana Saya Nggak Begitu Berharap Jangan Sampailah Itu Menyawa Cuy Yuk Kita Menikmati Aja Perjalanan Seperti Ini Menikmati Keramaian Menikmati Motor Mau Nyelip Tapi Nggak Jadi Nyelip Ini Ini Malah Gimana Mbak Mbak Nya Bonceng Saya Aja Mbak Ini Kita Sampai Jogjatronic Jadi Saya Itu Dari Mbak Antel yang tahu Oh ya yang kau rumahnya Mas Gilang aku tolong dikasih tahu ya soalnya deto tanyain rumahnya cuman jawab di daerah situ dari dulu sampai sekarang takut belum pernah ke rumahnya dia tapi dia itu sering banget dikosko dulu jurni ngilingi zaman gijen zaman itu seharusnya bilang bengi-bengi lho tak remangi foto kurpek namanya Rosy Gilang sangat-sangat dramatis sekali ini kita kemana ya lu saya lah ya ampun panasnya panas banget ternyata ok let's go let's do it semoga ini kameranya enggak mati sampai tempat kerja ya nanti kalian tahulah tempat kerja dimana teman-teman jangan lupa buat subscribe ya subscribe ya bantu saya lah buat ngembangin channel ini tidak bisa sedekah-sedekah sama orang-orang yang membutuhkan karena apa ya eh konten-konten selanjutnya itu sudah saya racik seperti bumbu soto jadi udah banyak banget yang mau buat konten apa-apa itu sudah ada sudah terencana dan itu mantap sih semoga aja bisa membuat channel saya ke 1000 subscriber bersama 4000 jam tayang oke sempit banget hal ini bos nah ini kita udah sampai di lempuyangan di stasiun lempuyangan di stasiun lempuyangan tadung dan waduh kamerannya goyang 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 ini ini masih berapa berapa kilo ya tiga kilo enggak nah eh 45 kita 5 kilo enggak Hai telat sini aja jalannya yang mulus ini btw kamera bikin ku enggak takasih waterproof ya ini jadi sangat-sangat teriskan kalau kena hujan makanya kita menurut sekarang ngebut terus yang sebelah keretan soal always mendung banget Hai sepak masih tengah jalan nah mantap ini enggak boleh ke timur ya karena disana itu nah itu ada apa itu tandanya enggak boleh ke timur tapi dulu pas aku balik ke Jogja dari Pontianak atau kalau itu enggak boleh ke timur tak terapas akhirnya di hilang ya semainlah satu sewa hai 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 apa sih Hai apa sih tapi seri lama untuk sepak jadi kamu jalan dulu oke terima kasih ini udah kok rasanya kayak teletik ya kita mau hujan tenang tau ini tuh panas banget tapi harap hujan bahasa jauhannya itu udan ketek dedek nggak bisa dibahasin nama itu aku juga nggak ngerti terus-terus-terus mudur jenis lagi cuman bayi sebeti okelah takes mbak nipak tajari mbak kau misi-misi misi-misi kasih jalan bosku Oke nioner liwat waduh lemas siap Hai mbuk Veloz Avanza Veloz emang ada ya Avanza Veloz Bapak tidak pakai helm di sepanjang lurus ini tuh enak banget buat ngebut tapi nanti setelah setelah itu tikungan yang di depan itu disini kita ngebut kelimit-limit itu tapi udah tau limit sih oke, beri kami jalan dulu Astaga Mantap sekali dosku Ini tempat kerja aku itu belok ke piri Mungkin kedepannya kontenku tetap seperti ini sih Kecuali di hari Minggu ya teman-teman Mungkin di hari Minggu nanti bakal itu sih bakal hunting Sil fotografi Jadi nge-vlog sambil kita foto-foto Mungkin di daerah Malioboro Mungkin bisa di Ya dimana aja Kalau teman-teman mau ikut juga Tidak apa-apa sih Permisi 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 Semoga aja ya besok Akhir bulan saya bisa beli helm yang Sulfes Biar bisa ditaruh di depan muka Biar kalau ke kanan ke kiri itu Kalian juga bisa melihat gitu loh Kejadian-kejadian yang Aneh itu kalian bisa lihat Nah ini tempat kerja saya itu disini Ini di apartemen Melati Munjali Jogja Oke Kita scan dulu ya Sudah di scan ya Sirai Sekalanya tanganku pakai masker Eh pakai masker Pakai sarung tangan Teman-teman kalau mau Nginep disini Bawa Bawa pacar Bawa janda Bawa siapalah teman-teman Bisa kok Menghubungi saya Murah seharinya itu Cuma 200 rupiah Eh 200 rupiah 200 ribu Itu udah murah banget loh Nanti Fasilitasnya Semua Kecuali makan ya Makan Kalian nanggung sendiri Oke mungkin Sekini dulu ya Kontennya Oh anu aja Oh iya Sekini Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton Jangan lupa untuk di subscribe Di subscribe terus di live Oke Thank you Jangan lupa like